LEMAK YANG MENUMPUK KERAP MERUSAK PENAMPILAN Sebagian selebritis memilih sedot lemak untuk membuat tubuhnya tampak lebih menarik dan tidak terlihat gemuk. Berbagai cara dilakukan untuk menjadi sempurna para selebritis tanah air. Rela menghabiskan uang bahkan nekat mengesampingkan rasa sakit demi tampil cantik dan dipuja. Salah satunya adalah memutuskan untuk menjalani prosedur sedot lemak dan melakukan diet ekstrim. Ada beberapa artis yang menghembuskan napas terakhirnya karena praktek sedot lemak dan diet ekstrim. Siapa saja kah artis Indonesia yang menjalani praktek sedot lemak dan diet ekstrim? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Nani Darham Beberapa waktu lalu, publik sempat dihebohkan dengan kabar meninggalnya seorang pemain film akhir terjun pengantin. Nani Darham meninggal dunia pada 21 Oktober tahun 2023 lalu. Nani Darham diduga menjadi korban malpraktik saat menjalankan sedot lemak di sebuah klinik yang berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Nani Darham menjalani operasi tersebut pasca dua bulan melahirkan anak kedua. Nani Darham rela mengeluarkan biaya operasi sedot lemak tersebut dengan total sebesar 200 juta. Tapi dokter menawarkan tambahan operasi untuk pinggang dan bokong. Alhasil biaya operasi Nani Darham bertambah menjadi 300 juta. Nani Darham meninggal dunia setelah mengalami kondisi tak stabil ketika menjalani operasi sedot lemak pada hari yang sama. Namun pihak keluarga menganggap kematian Nani ini janggal dan menduga adanya malpraktik di klinik yang didatanginya. Nani Darham sebelum melakukan sedot lemak, ia menjalani pemeriksaan sebanyak dua kali dan tidak ditemukan masalah pada tubuhnya. Kejanggalan inilah yang membuat pihak keluarga menuntut klinik itu untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Rina Gunawan Kabar meninggalnya Rina Gunawan sangat mengagetkan publik pada saat itu. Pasalnya artis sekaligus presenter di era 90-an ini baru saja mengabarkan kondisi kesehatannya yang masih bugar pasca turun berat badan drastis yang ia capek selama 4 bulan belakangan. Dalam sebuah wawancara media, Rina mengaku berhasil menurunkan berat badannya hingga 30 kg dalam waktu 4 bulan. Bahkan istri dari pesinetron Teddy Shah ini sengaja membuat media sosial sendiri untuk sharing bagaimana tipsnya mampu menurunkan berat badan secara drastis. Keberhasilan Rina Gunawan diet hingga turun 27 kg cukup bikin pangling netizen. Ia menjadi lebih langsing dan membuatnya terlihat lebih fresh. Meski begitu banyak keluhan fisik yang ia alami selama menjalani diet ketat. Rina Gunawan merasakan keluhan fisik berupa sakit punggung, lutut dan cepat merasa lelah ditambah lagi tekanan darah dan gula tinggi. Keluhan fisik tersebut bahkan menganggu cara sholatnya pada saat itu sehingga harus dengan posisi duduk. Juwita Bahar Malang melintang di dunia hiburan, Juwita Bahar sempat mengalami kejadian yang tak akan pernah dilupakan seumur hidupnya. Putri dari penyanyi dangdut Anissa Bahar ini melakukan hal yang diluar wajar demi memenuhi ekspektasi orang lain di dunia hiburan tanah air. Juwita Bahar drop sampai alami koma gegara stop makan nasi selama dua tahun. Ia melakukan diet ekstrim tersebut karena ingin punya badan yang ideal. Bukan penampilan prima yang didapat, Juwita Bahar mengalami gangguan kesehatan terutama di bagian pencernaan. Sejak memutuskan tak mengonsumsi nasi putih, Juwita Bahar didiagnosis dokter bermasalah dengan organ pencernaan dan sakit mal. Juwita Bahar mengatakan bahwa setelah dilarikan ke rumah sakit dirinya difonis mengalami kelumpuhan. Setelah menjalani bermacam pengobatan, akhirnya ia harus belajar lagi untuk menggerakkan badan layaknya bayi yang baru lahir. Penyanyi Rosa menambah deretan selebriti yang jatuh sakit akibat diet. Penyanyi Rosa juga pernah menjalani diet ekstrim. Beberapa waktu lalu, Rosa dikabarkan tengah terbaring lemah di rumah sakit Glenn Agla, Singapura. Dirinya didiagnosis terkena penyakit lambung. Hal ini dikarenakan ia tengah menjalani diet. Namun di sisi lain, Sang Diva juga memiliki riwayat penyakit mah. Belum lagi dengan aktivitas yang padat. Setelah menjalani perawatan, Rosa berangsur membaik. El Rumi El Jalaluddin Rumi salah satu putra musisi Ahmad Dhani dilarikan ke sebuah rumah sakit di Jakarta beberapa waktu lalu. Putra Ahmad Dhani tersebut harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisi kesehatannya menurun akibat diet ketat yang dijalani. El sampai harus dirawat di rumah sakit karena sakit asam lambungnya kamu setelah menjalani diet selama dua minggu. Beruntung, dirinya kini sudah berada dalam kondisi yang membaik. Meli Guslaw Penyanyi dan pencipta lagu ini juga masuk deretan artis yang melakukan sedat lemak. Hal tersebut dapat dilihat dari penampilannya yang berubah terlihat lebih ramping. Meli melakukan operasi pengurangan lemak instan pada paha, perut dan dagu demi mempercantik dirinya. Setelah menjalani operasi, berat badan Meli berhasil turun hingga 10 kg. Sebelumnya, Meli mengaku bahwa ia telah menjalani program diet dan berhasil menghilangkan berat badan lebih dari 25 kg. Namun tubuhnya masih berada di kategori obesitas. Inul Daratista Pedangdut Inul Daratista memutuskan untuk menjalani sedot lemak agar bentuk badannya lebih ideal. Perawatan tersebut dijalani Inul Daratista karena berat badannya sempat mencapai 85 kg. Seperti yang kita ketahui, Inul Daratista termasuk salah satu biduan yang memiliki bentuk tubuh ideal. Meski begitu, sang biduan asal Pasuruan itu mengungkapkan jika hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan seorang wanita agar tetap cantik dan menarik. Pedangdut berusia 43 tahun ini mengatakan, ia menjalani sedot lemak di bagian lengan dan perut. Chris Dayanti Penyanyi Chris Dayanti dikenal melakukan banyak perawatan pada tubuh dan wajahnya sejak dahulu. Ia rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit demi keindahan tubuhnya. Chris Dayanti mengungkapkan, ia juga melakukan prosedur sedot lemak setelah melahirkan putrinya Amora. Wanita 48 tahun tersebut melakukan sedot lemak pada area paha, lengan dan pinggang dengan harga yang fantastis. Salma Fina Sunan Salma Fina Sunan mengubah penampilannya menjadi lebih terbuka setelah keputusannya pindah agama dan bercerai dengan Take Malik. Perempuan yang akrab dipanggil Alma ini baru saja menjalani treatment liposuction atau sedot lemak. Salma menjalani prosedur sedot lemak pada bagian lengannya juga pada bagian yang terlihat gemuk. Hal ini dilakukan agar tetap tampil menarik. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.